Sama-sama terjun di dunia entertainment, rupanya membuat Brandon Salim terlibat cinta lokasi dengan Valerie Thomas. Kedua selebriti pun ini tak canggung untuk memperlihatkan kemesraan mereka di depan umum. Bahkan sebelum meresmikan hubungannya sebagai pasangan kekasih, Brandon nekat untuk lebih mendekatkan diri dengan keluarga Valerie, demi meminta restu dari kedua orang tua Valerie. Belum sampai satu bulan, enggak cuma aku yang gerogi lah, pasti semua orang kalau mau ketemu, misalkan mau ngajak cewek jalan, pasti ketemu orang tuanya pasti malu banget. Pasti diinvestigasi kan, pasti berbeda-beda di kayak ditanya-tanya segalanya ya, pasti semua cowok gerogi, makanya pas ditanya, kamu punya SIM apa? SIM C. Kalau mobil kan SIM A, tapi aku bilang SIM C, aku pikir C itu kar gitu, udah kayak habis pikir gitu, malu. Saking geroginya jadinya jawabnya udah ngawur gitu. Beruntung, segala hal yang dilakukan Brandon demi menaklukkan hati keluarga Valerie berbuah manis. Hubungan yang baru terjalin kurang lebih satu bulan ini dipermulus dengan izin dari kedua belah pihak keluarga. Hal ini justru semakin membuat Brandon dan Valerie merasa nyaman dalam menjalin hubungan percintaannya. Berani banget, karena kan dia menurut mama tuh cowok pertama yang berani-berani banget sampai nyatain perasaannya dia ke depan orang tuaku gitu. Yolo, soalnya. Kalau mau deketin cewek kan harus orang tuanya dulu, kalau orang tuanya suka pasti ntar anaknya didorong. Waduh, kamu sama dia aja, gitu. Papa suka banget sama Brandon, karena so far kan dia ngetes branding tuh, ada juga yang pasti ngetes branding dia, misalnya kartu. So far kata papa dia orangnya gentle, dia very mature, so papa duduk-duduk aja sih. Ya-ya lah, kalau kita mau deketin cewek kan. Nunggu banget tuh Brandon, episode gitu. Harus, ini namanya kalau udah suka itu tuh pasti lupa sama semuanya deh, makanya bisa jadi orang gila. Nggak aku sama jadi seolah beda kalau mau deketin orang gitu. Dia itu agak lebay, bisa kayak gimana, tapi kalau aku kan lebih yang biasa, santai gitu. Jadi ya nggak banyak minta bantuan dia, tapi nanya aja kalau ini kayak gimana orangnya gitu. Karena kalau mau deketin cewek kan aku harus nanya didi aku. Didi suka nggak gitu. Kalau nggak suka ya aku nggak deketin. Jadi biar bisa cocok sama keluarga, bisa klop. Merasa bahwa Valerie merupakan tipe ideal baginya, rupanya menjadi salah satu alasan pria berusia 19 tahun ini rela berkorban melakukan segala cara demi mendekatkan sang pujaan hati. Dan karena hal ini pula, Valerie pun akhirnya jatuh hati dengan sosok Brandon yang dianggap dewasa. Karena dia itu orangnya baik, seru. Aku tuh suka cewek yang seru. Jadi kalau aku misalkan lagi ngamut, dia tuh tetap bisa seru. Happy gue lagi gitu, selalu bahagia, selalu happy gitu ya. Terus orang tua juga udah deket sama keluarga aku, jadi udah klop. Maksudnya udah temenan, jadi pasti akrab, enak, apapun gitu. Jadi nggak perlu harus ngelakuin sesuatu yang apa kayak, kayak apa ngerabar-rabar lagi baru-baru kan. Maksudnya ini udah kenal, udah enak. Yaudah enak jadinya, gampang. Kalau Brandon kan dia orangnya sabar banget kan. So, dia tuh bener-bener he tried. He tried a lot gitu. Jadi kayak waktu berapa lamanya sih cukup lama sih, ya nggak? Iya. Melihat hubungan percintaan Valerie dan Brandon, lalu bagaimana tanggapan para penggemar? Enggak sih ya, mereka semua suportif. Karena mereka juga suka marah Valerie, ngefans juga. Jadinya support gitu. Support banget. Kalau aku bingung di challenge, baru pada marah yang lain. My fans ya. I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark.